Pemirsa penyeluruhan program bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur tidak seperti biasanya. Warga penerima manfaat berinisiatif secara musyawarah mengendaki salah satu komeditinya yakni ayam hidup. Badan warga penerima manfaat di Kampung Pangaden, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur merasa penyeluruhan BPNT di bulan Januari 2021 berbeda dengan penyeluruhan BPNT di bulan sebelumnya. Untuk saat ini warga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah bersama antara warga penerima manfaat mengendaki salah satu komoditinya dengan ayam hidup seberat 1 kg. Alasan warga penerima manfaat dengan ayam hidup bisa dipelihara dan diternakan ataupun disembeli dalam keadaan segar. Selain ayam hidup, komoditi yang disalurkan telur 6 butir, sayur wortel 0,5 kg, tahu 1 bungkus, jeruk 4 butir serta bantuan pangannya berupa beras sebanyak 9 kg. Ada pembagian pendistribusian ayam dari BPNT ini? Udah lama, cuman yang baru ayam hidupnya baru kemarin, bulan kemarin, bulan Januari, tapi Alhamdulillah bantuan dari BPNT-nya berupa ayam hidupnya sehat dalam keadaan sehat dan hidup. Itu gagasan dari mana bu awalnya pengen ayam hidup itu? Keinginan siapa? Oh, dari KPM. Kebanyakan dari KPM. Dulunya kan awalnya amat daging sapi, pengennya yang hidup biar bisa dipelihara dan dikembang biarkan gitu. Sementara itu sebelumnya beredar informasi pemberitaan keluarga penerima manfaat mendapatkan penyaluran ayam yang mati dibantah pihak kecamatan setempat. Sebab hingga saat ini tidak ada yang melaporkan adanya keluhan komoditi dari warga penerima manfaat. Menurut Camat Pagelaran, Deni Widya Lesmana, selama penyaluran ayam hidup tidak menemukan adanya keluhan atau protes dari warga penerima manfaat BPNT. Sebab penyaluran ayam hidup hanya disalurkan 11 desa sesuai keinginan keluarga penerima manfaat. Sedangkan 3 desa lainnya mendapatkan penyaluran daging sapi. Terkait pedung bantuan sembahko ini, karena salah satu komoditi yang disyaratkan disitu itu merupakan protein hewan yang kami rasa. Ayam ini merupakan bagian daripada sumber protein hewan. Inisiator dari pendistribusian menggunakan ayam hidup ini dari mana? Karena memang untuk pengadaan ayam di Kecamatan Pagelaran ini tidak melibatkan supplier, namun ini semata-mata memang dari inisiatif para agen sendiri yang mendengar aspirasi dari KPM di wilayah masing-masing. Selain itu dari hasil koordinasi dengan semua pihak, dipandang tidak ada yang melanggar pedoman umum penyaluran BPNT dan tidak ada keluarga penerima manfaat yang merasa dirugikan. Heri Zdiawan, Bandung TV